Intro Untuk memastikan dan mengakomodir keluhan masyarakat, Dirjen PKTN Kemendak melakukan sidak di beberapa tempat transaksi perdagangan yang menggunakan alat ukur, timbang maupun metran. Salah satunya yang dilakukan di beberapa tempat SPBU di Kota Batam. Namun dari hasil sidak ini, hingga saat ini belum ditemukan adanya pelanggaran atau kecurangan terhadap pompa ukur di SPBU. Direktur Jenderal PKTN Ferry Anggri Jono mengatakan, untuk mengakomodir keluhan masyarakat, mewujudkan tertip ukur dan melindungi konsumen, pihaknya telah menginstruksikan untuk selalu mengadakan pemeriksaan secara berkala terhadap proses transaksi perdagangan yang menggunakan alat-alat ukur, takar dan timbang. Sidak ini juga dilakukan terhadap tempat-tempat yang selama ini dikeluhkan dan dilaporkan masyarakat. Yang diduga selama ini banyak keluhan-keluhan dari masyarakat ini takarannya berkurang. Nah hari ini, siang ini saya sengaja memastikan kepada beberapa SPBU di Kota Batam khususnya, dan salah satunya ini di SPBU Kapital ya. Ini kita tadi bersama-sama kita periksa, dari segi ukuran, sudah pas ya, dari sistem IT karena sekarang sudah berkembang secara teknologi, ini bisa dimungkinkan di uptur dari jarak jauh. Dan untuk di sini, SPBU ini dapat kami pastikan sudah sesuai dengan ketentuan. Hanya nanti kalau misalnya ada, kita temukan SPBU yang tidak sesuai, ini dapat bergantung kepada masyarakat yang kami tidak segan-segan saya perintahkan penyidik saya untuk melakukan proses penindakan hukum melalui penyegelan. Dari Batam, Pulauan Riau, Andri Sofian, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih sudah menonton!